Hai semuanya, Assalamualaikum Kali ini aku masak Bikin Tahu Crispy Barbecue Jadi rasanya tuh gak kalah Seperti daging ayam atau daging sapi Pada umumnya Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Bagi kamu yang belum subscribe Jadi aku pakai bahan apa sih Dan bagaimana cara membuatnya Simak terus videonya sampai akhir Untuk bahan apa aja yang aku pakai Semuanya sudah ada di layar Kamu tinggal tulis ulang atau copy ulang Atau kamu bisa capture layar handphone kamu Untuk kamu yang terlambat capture layar handphone Aku sudah tulis ulang di kolom deskripsi di bawah Jadi yang pertama Disini aku siapkan cabai rawit Ini untuk bahan sauce barbecue nya Untuk jumlah cabai rawit sesuaikan dengan selera masing-masing Kemudian disini aku juga sudah siapkan 3 siung bawang putih Dan setengah bawang bombay Lalu potong-potong semuanya Baik bawang bombay, bawang putih, ataupun cabai rawit Disini kita mulai dari bawang bombay nya Kita potong tipis seperti ini Setelah itu dilanjut Potong juga bawang putihnya Yang pertama aku geprek dulu Lalu rajang atau potong kecil-kecil Kemudian cabai rawit juga aku potong Jadi dua seperti ini Atau sesuaikan selera masing-masing ya Kamu juga bisa taruh utuh cabai rawitnya Kemudian disini aku siapkan tahu putih Untuk tahu putih ini aku timbang sekitar 500 gram Atau kalau untuk tahu yang gede Itu aku butuh dua tahu Lalu kemudian aku hancurkan seperti ini Aku hancurkan ini pakai garpu biasa Setelah hancur seperti ini Kemudian kita tambahkan garlic powder Lalu tepung serbaguna Disini tepung serbaguna nya bebas Kamu bisa pakai merek apapun Bisa pakai sasa, sajiku atau apapun Sesuai selera masing-masing Kemudian tambahkan dengan 2 sendok makan maizena Tambahkan lada bubuk Tambahkan kaldu jamur dan juga garam Untuk takarannya kamu bisa lihat resepnya di kolom deskripsi ya Setelah itu aduk-aduk hingga semuanya tercampur Setelah itu aduk-aduk sampai rata Dan semua bahan tercampur Hingga teksturnya seperti ini Dan dia bisa diambil persendoknya Untuk siap digoreng di minyak panas Kemudian goreng di minyak panas Hingga warnanya kecoklatan Jadi pakenya itu api kecil aja Agar dia gak gosong dan matang Hingga sampai ke dalam Disini aku gorengnya sampai 2 tahap Karena gak cukup dalam 1 pan ini Jadi aku goreng 2 kali Hingga terlihat warnanya kecoklatan Kemudian balik Setelah berwarna kecoklatan seperti ini Kemudian angkat dan tiriskan Kemudian lakukan hal yang sama Hingga semua bahan campuran tahu Tadi habis Jadi untuk ukurannya Sesuaikan dengan selera masing-masing ya Disini aku pakai hanya setengah sendok aja Kemudian aku goreng Kamu juga bisa pakai yang lebih gede 1 sendok atau lebih kecil lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 setelah berwarna kecoklatan kemudian angkat dan tiriskan kembali jadi dia nih kriuk banget ya bun setelah itu sisa dari minyak yang tadi kita ambil sedikit aja kemudian tumis bawang bombay sampai dia harum layu dan warnanya berubah jadi transparan setelah dia harum dan layu kemudian masukkan bawang putih yang sudah dicincang tadi kemudian tumis-tumis sampai keduanya harum masukkan cabai rawit kemudian masukkan air kurang lebih sebanyak 50 ml masukkan minyak mijen saus tiram saus tomat aduk-aduk hingga semuanya tercampur kemudian masukkan kaldu jamur kaldu bubuk garam dan juga sedikit lada bubuk setelah diaduk-aduk dan semuanya tercampur kemudian masukkan saus barbecue instant untuk weretnya bebas ya kamu bisa pakai lafonte atau apapun sesuaikan dengan selera masing-masing setelah mendidih seperti ini kemudian kita masukkan goreng tahu krisp yang tadi dan aduk-aduk sampai semuanya tercampur jadi ini ngaduknya nggak usah terlalu lama juga karena nanti tahunya akan jadi melengkong jadi ini tuh di disajikan hanya dengan nasi anget aja tuh udah nikmat banget nih bun dan bisa juga ini untuk menu favorit anak-anak kalau misalnya lagi susah makan karena bikinnya gampang jadi kamu juga wajib bikin di rumah ya kalau kamu punya daun bawang kamu bisa taburkan daun bawang di akhir platingnya ini karena di rumah lagi nggak ada jadi aku hanya begini aja dan tinggal disajikan dengan nasi anget aja semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya tunggu video selanjutnya dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati